...merdengar Master Coffee, khusus kepada anak-anak. Karena kalau mendengar Master Coffee, berarti kan takut. Ya, takut untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Dan kalau orang dewasa mungkin sudah normal ya. Tapi kalau anak-anak sekecil gini, pasti orang tua waspada, takut. Awalnya, saya itu seperti itu. Takut memberikan produk Master Coffee kepada anak-anak saya. Tetapi, karena mereka ini hobinya main gadget, main HP, akhirnya mata mereka pada merah. Nah, ketika mata mereka merah sampai bengkak, mungkin ada gambarnya ya. Mata mereka tuh merah sampai bengkak. Nah, waktu itu si kecil ini, Will, dia selain main HP, dia terkena papan. Papan kulis. Dia rumah kan ada papan kulis buat mereka. Main sama kakaknya, kenal papan. Denung papan kena mata. Jadi, kami pikirnya awalnya tuh merah biasa. Ternyata, pas dilihat, diteliti, ada seperti memar di mata. Matanya seperti rupa. Nah, saya memberikan Master Coffee. Jadi, untuk satu sasen Master Coffee, saya berikan bagi sekecil ini, tiga kan minum. Saya pakai, apa, sloki, cangkir sloki, mungkin Bapak Ibu tahu. Saya pakai cangkir sloki, buat kesih minum. Jadi, dia satu sasen itu, saya berikan tiga kali minum. Jadi, hari pertama minum, mata yang merah sekali, dia sudah mulai berkurang merahnya. Dan bungkaknya sudah mulai turun. Ulang, ada minum apa? Ketir mata. Enak ke, Sen? Enak. Enak, mantap minum. Biar ada apa, Sen, Bu? Ada apa, Sen? Mata. Mata, pintang. Minum lagi? Untung saja, ada kopi mata, Master Coffee. Nutrisinya, bagus untuk mata. Bisa juga menyembuhkan sakit mata merah. Hanya dengan satu sasen, Adewil punya mata sudah mulai baik. Terima kasih telah menonton!